Berawal dari Rudra terlihat risih dengan sikap sok manis Layla. Rudra menolak dilayani Layla. Rudra pun mengambil makanan sendiri dan mengatakan akan makan berdua dengan paro di dalam kamar. Maitili menggoda katanya paro tidak lapar. Rudra cuek dan pergi meninggalkan semua orang. Rudra akan membuat paro makan makanan tersebut. Rudra masuk ke dalam kamar membawa makanan. Sayangnya paro tetap tidak mau makan. Rudra terus memaksa paro agar mau makan. Paro kesal karena rudra memaksanya. Paro dan rudra lagi-lagi berdebat soal makanan. Rudra mengejek paro. Tapi akhirnya paro mengatakan dirinya sangat lapar dan ingin makan. Rudra pun tersenyum. Rudra dan paro terlihat bermesraan. Di sisi lain, Mohini bertanya pada Maitili mengapa ia ikut bahagia melihat paro dan rudra berduaan. Layla kesal dan pergi dari meja makan. Mohini tampak sinis dengan Maitili. Mohini pergi menghampiri Layla. Keduanya malah berdebat satu sama lain. Mohini berkata dirinya sangat menyesal membawa Layla ke rumah rudra. Mohini mengejek Layla. Baginya Layla tidak bermanfaat berada di rumah rudra. Layla emosi dan menegaskan tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan rudra. Di dalam kamar paro dan rudra masih terus bermesraan. Tiba-tiba saja, Layla masuk ke dalam kamar membawa makanan. Tapi beruntungnya, Maitili menghentikannya. Maitili memberitahu bahwa rudra sudah membawa makanan lengkap untuk paro. Maitili meminta Layla membiarkan mereka berduaan. Layla sangat kesal dengan hal itu. Layla bertanya mengapa Maitili gitu peduli dengan mereka. Maitili mengatakan jika paro adalah adiknya. Mohini datang meminta Maitili pergi ke dapur. Layla bergegas masuk ke kamar rudra. Rudra dan paro masih bermesraan. Layla masuk mengejutkan mereka. Rudra tampak kesal dengan kedatangan Layla. Layla pun pergi karena rudra jutek. Kemudian rudra meminta paro untuk tidur. Berawal dari rudra terlihat risih dengan sikap sok manis Layla. Rudra mengejutkan mereka.